Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak 32 besar China Master 2023. Di babak pertama Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Singapura, Loh Ken Yu, dengan skor 21-15 dan 21-19 dalam durasi 51 menit. Sementara itu, Chico Aura Dwiwardoyo harus kalah dari pemain China, Zhao Junpeng, dengan skor 10-21 dan 8-21 dalam durasi 29 menit. Di babak pertama Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil menang atas pemain Thailand, Busanan Ombam Rupan, dengan dua game langsung, 21-16 dan 21-10 dalam durasi 33 menit. Di babak pertama Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil Jepang, Keichiro Matsui Yoshinori Takeuchi, dengan skor 22-20 dan 21-19 dalam durasi 49 menit. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, berhasil lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan wakil Perancis, Thomas Junior Popov, Christo Popov, dengan skor 21-11 dan 21-19 dalam durasi 30 menit. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, harus kalah dari ganda putra China, Liu Yuchen, O Suanyi, dengan skor 18-21 dan 17-21 dalam durasi 38 menit. Di babak pertama Ganda Campuran, Praven Jordan, Melati Daefa Oktavianti, harus kalah dari wakil Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo, dengan skor 11-21 dan 13-21 dalam durasi 29 menit. Dan Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, harus kalah dari ganda campuran China, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 17-21 dan 16-21 dalam durasi 41 menit. Di pertandingan hari pertama, lima wakil Indonesia, Leo Daniel, Pramudia Yeremia, Apri Fadia, Rinov Pita, dan Dejan Gloria, berhasil menang, dan berhak lolos ke babak 16 besar China Master 2023. Sementara itu, satu wakil Indonesia, Febriana Amalia, terpaksa mundur, karena masalah visa.